Intro Failure, swing, dan divergensi dapat digabungkan untuk menciptakan sinyal yang lebih kuat pada indikator MFI ini. Sebuah failure swing bullish terjadi ketika MFI, indikator MFI menjadi oversold di bawah 20, lalu melonjak di atas 20, lalu bertahan di atas 20 pada pullback, dan kemudian menembus di atas harga puncak sebelumnya. Divergensi bullish terbentuk ketika harga bergerak ke level low yang lebih rendah, tetapi indikator membentuk level low yang lebih tinggi untuk menunjukkan money flow atau momentum yang membaik. Berdasarkan grafik di layar ini, perhatikan baik-baik, divergensi bullish dan failure swing terbentuk pada Januari-Februari 2010. Perhatikan, bulan Januari-Februari 2010, yaitu yang sebelah kanan, yaitu terjadi divergensi bullish dan failure swing. Pertama, perhatikan bahwa saham membentuk lower low di bulan Februari, perhatikan garis putus-putus warna merah ini. Dan kemudian, MFI bertahan jauh di atas level low bulan Januari untuk membentuk divergensi bullish. Perhatikan ini, di bagian MFI, garis putus-putus warna hijau yang bawah ini, ini terjadi higher low. Lalu, yang kedua, perhatikan bahwa MFI merosot atau turun di bawah 20 di bulan Januari. Perhatikan di sini ini, perhatikan indikator di bawah ini, yang ditunjukkan dengan scroll. Lalu, kemudian bertahan di atas 20 di bulan Februari dan menembus titik tertinggi sebelumnya di akhir Februari. Akhirnya, perhatikan, garis putus-putus vertikal warna hijau ini. Kami ulangi, perhatikan bagaimana MFI merosot di bawah 20 di bulan Januari, bertahan di atas 20 di bulan Februari, dan menembus titik tertinggi sebelumnya di awal Februari. Kombinasi sinyal ini, yaitu antara bullish, divergensi bullish dan bullish value swing ini, meramalkan sebuah rally kenaikan yang cukup kuat di bulan Maret. Bisa dilihat ya, bulan Maret ada kenaikan seperti itu. Value swing bearish, kebalikan dari bullish tadi, terjadi ketika MFI menjadi overbought di atas angka 20, lalu jatuh di bawah 80, lalu gagal melebihi ke atas 80 lagi pada saat rebound, dan kemudian menembus di bawah low sebelumnya. Divergensi bearish terbentuk ketika saham membentuk titik high yang lebih tinggi, dan indikator membentuk titik high yang lebih rendah, yang menunjukkan money flow atau momentum yang memburuk. Berdasarkan grafik di layar ini, bearish divergence atau divergensi bearish dan value swing terbentuk pada bulan Agustus-September. Perhatikan Agustus-September yang sebelah kiri, ya, divergensi yang sebelah kiri, ya, perhatikan scroll yang di daerah sini. Saham bergerak ke level yang tinggi di bulan September, perhatikan chart harga, grafik harga yang di sini, terlihat ada higher high, ya, tetapi MFI-nya ke level high yang jauh lebih rendah, perhatikan di bagian MFI ini, turun ya, lower high, ya. Dan, failure swing bearish ini terjadi karena MFI menjadi overbought di bawah, di atas 80 pada akhir Agustus, perhatikan akhir Agustus ada di atas 80, lalu kemudian gagal mencapai 80 lagi setelah pemantulan pada bulan September. Dan, kemudian malah justru menembus posisi low sebelumnya, dengan penurunan pada akhir September. Perhatikan garis vertikal putus-putus warna merah di sini. Perhatikan yang paling bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!